Halo halo minasan okairi di channelnya yanta anime oke kali ini kita akan membahas review anime terbaru yang berjudul blue lock season 2 atau blue lock versus u20 japan apakah anime ini layak ditonton bagaimana alur ceritanya visualnya serta pengembangan karakternya kami akan memberikan ulasan lengkap dan objektif termasuk poin-poin kelebihan dan kekurangan dari anime ini oke ini dia ulasannya pertarungan antara tim blue lock melawan tim nas jepang u20 menjadi salah satu momen paling epic dan penting dalam anime blue lock ini menggabungkan ketegangan taktik serta perkembangan karakter yang instan membuatnya menjadi salah satu klimak terbaik dalam seri ini kita bicara soal plot dan latar belakang setelah blue lock hampir dihentikan oleh asosiasi sepakbola jepang muncullah pertandingan antara para pemain blue lock dan tim nas jepang u20 untuk memutuskan masa depan proyek tersebut jika tim blue lock menang proyek blue lock akan terus berlanjut dan memberi mereka kesempatan untuk menjadi striker terbaik di jepang sebaliknya jika kalah proyek akan dihentikan dan para pemainnya mungkin tidak akan punya masa depan di sepakbola profesional bicara soal perkembangan karakter pertandingan ini sangat penting untuk setiap karakter di blue lock terutama isagi yoichi rinitoshi dan pemain-pemain kunci lainnya perjuangan untuk membuktikan kemampuan mereka melawan pemain profesional bukan hanya soal teknik tetapi juga tentang mentalitas dan keberanian untuk bertindak di bawah tekanan isagi menunjukkan perkembangan besar sebagai pemain yang mampu membaca permainan dengan cermat menggunakan visinya untuk menghubungkan rekan satu tim sementara itu rinitoshi terjebak dalam pertarungan emosional dengan kakaknya sai itoshi yang merupakan bagian dari timnas u20 konflik antara dua saudara ini menambahkan lapisan emosi yang kuat pada pertandingan membawa penonton lebih dekat pada motivasi pribadi masing-masing bicara taktik dan strategis cara teknis pertandingan ini memamerkan kemampuan taktis kedua tim tim blue lock yang terlatih untuk menjadi striker egois harus menemukan keseimbangan antara individualitas dan kerjasama dengan tim mereka belajar bahwa untuk menang mereka perlu memadukan insting mereka sebagai striker dengan kemampuan bermain dalam sistem tim yang lebih besar di sisi lain timnas u20 yang dipimpin oleh sai itoshi menunjukkan kelas dan pengalaman dalam bermain di level profesional mereka memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan ketenangan tim blue lock mulai mengejar dengan kreativitas dan semangat mereka Oke kita bahas soal klimaks pertandingan ini mencapai klimaksnya ketika rin dan hisagi bekerja sama untuk mengalahkan timnas u20 momen ini menunjukkan perkembangan besar mereka sebagai pemain dan sebagai tim ketegangan mencapai puncaknya ketika waktu hampir habis dan setiap penggerakan delapan bisa menentukan aksi pertandingan dan kesimpulannya pada anime ini pertandingan antara blue lock dan timnas u20 merupakan perpaduan antara drama strategi dan pertumbuhan karakter yang membuat penonton terpukau anime ini tidak hanya menyajikan aksi sepak bola yang instan tetapi juga menggali motivasi mendalam dari setiap pemainnya membuat kita semakin peduli pada perkembangan mereka Aceh ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah tetapi tentang proses pembentukan mentalitas dan karakter seorang pemain yang sesuai dengan inti tema blue lock menjadi striker terbaik di dunia dengan ego yang tak tergoyahkan gimana nih menurut kalian apakah anime ini cocok untuk list tontonan kalian jangan bosan bantu kita mengembangkan channel ini dengan like comment share dan subscribe juga ya minasan untuk terus update dengan olasan anime terbaru dari channel ini sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat menikmati petualan anime kalian terima kasih sudah menonton jenis